Hai ekor panjang badan panjang ya ini harganya Rp 170.000 teman nih udah bisa dimainin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicam ini selamat siang untuk siang ini AMG channel hadir di pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur untuk posisinya ada di pas belakang Burung Pramuka parkir mobil untuk tali ini dan untuk siang ini AMG channel lakukan semoga sobat kicamnya semua dalam badan satulah bed mudahkan dilancarkan dan diberkalkan kepercayaan amin jadi untuk sebelah pohon palem ini ada gang kita masuk untuk sebelah gang ini atau sebelah pohon palem ini yang ada tornya ya sampai ke bagian ujung untuk gangnya ini nah ini seperti ini ya teman-teman di bagian ujungnya ada tulisan toilet tulisan toilet kita menengoknya sebelah sini ini di sebelah sini ada gang di lantai dasar kita masuk dari yang mau kita lihat ya ini ada fias Bapak Haji Maruf untuk yang ini wah Mas Bro udah datang betulnya cincrak cincrak dia berdukumannya langsung mau subscribe terima kasih kita sabar untuk Mas Bro Cine nah inilah tes kita Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini Alhamdulillah ini AMG channelnya ini lagi mampir di kos Pak Haji Maruf kalau kali ini kiosnya udah itu ya ganti nama ya guys ya kiosk anak lanang ya bener kan guys iya kan aku aja kaget sih tapi kalau emang review namanya kiosk anak lanang aja set gitu tapi kalau di sini nih Mas Bro banyak namanya ada mas kiosk mas bro cinta terkenal sih mas bro soalnya ada sekarang baru lagi anak lanang anak lanang gitu tapi kalau emang bro Cine tetap bro Cine nah bro Cine tetap di hati ya asyik kalau yang dulu kalau yang dulu itu mas memang kiosk Pak Haji Maruf ya Oke mas ganti dengan kiosk anak lanang guys kali ini mereview di kiosknya Pak Haji Maruf emang lagi stoknya stok-stok lagi ambil banget nonton Kalimantan timurnya nih lagi ambil banget dan emang burung-burungnya ini burung-burung sejuta uang jadi emang kalangan bawah kalangan atas juga oke banget oke lah ya tahu stoknya apa aja nonton dari awal sampai akhirnya jangan disekip pastinya guys sebelum jatuh jangan lupa like comment share dan pastinya subscribe Oke terima kasih banyak Mas Bro yoi gimana kabarnya sini hari ini nih alhamdulillah banget dan emang ini baru-emang baru-baru datang dari kampung kemarin ya udah sekian purnama baru muncul lagi ya tetap bersinar yang penting selalu Alhamdulillah nih gimana ini udah ditambah gemoik hahaha Oh iya Mas Pak ini kalau Mas Bro itu kalau temen-temen pengen mantap dari jam berapa tuh Oh kalau jam operasionalnya gampang banget dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore tapi untuk yang sibuk kerja nggak bisa pagi malam bisa pantau gila asal no phb dan serius ya dikasih kesempatan untuk buka udah maksud malam oke jadi seperti itu ya untuk jangan phb ya pokoknya kalau buat kirim-kirim nih yang nggak sempet mantau nih Oh kalau ya semakin bisa COD juga untuk sekitaran Jakarta bisa COD kalau untuk sekitar luar kota aja ya dan akhirnya ditanggung pembel nah itu yang di luar kota ya teman kalau tuker tambahnya kalau takar tambah juga bisa tapi kalau aku lebih nyaranku untuk tambah lebih keling-keling dulu biasanya mau tuker tambah apa biar jomongin yang utamanya berapa jadi kalau memang udah sama-sama enak gil tinggal bawa burungnya kita pantau balik lagi dan ada justa diantara kita seperti itu jadi enaknya langsung aja ya temen-temen ya yes tuh kalau mau ditambah lama-lamain aja ya guys ya memang karena ini mas taknya meskipun ambil tapi ya stoknya sekali mantan timurnya dulu eh tapi ini tadi emang udah udah semua udah semuanya wami yang belum bantu nanti kita lihat oke kita bantu ya stok burunya ya oke langsung aja kita review yang pertama Cikidot Oke Oh ya pagi ini kan ada tetap banyak nih dari burung pleci ya ini pleci pacitan pagi-pacitan atau yang orang seperti jatim sama aja pagi-pacitan atau jatim sama aja pagi ya ini kan pilihan orijan tapi gimana masing-pacitan jaminan bukan lagi ori tapi jaminan jaminan berarti dari kiri gitu ya jadi sorter harga per ekornya berapa pagi 150 Rp 150.000 untuk per ekor ya ini pleci yang lebih datang atau yang biasa sebutkan pagi-pacitan ini yang full ya banyak badan kecil langsing-lanjit ini yang dicari orang-orang yang sebelah sini sampling-gambling-gambling itu campuran apa gimana campuran masih kecil pentolnya 100.000 ini pagi teman-teman kita lagi mantau kayaknya rame ya lumayannya ini burung apa pagi kenari kenari nari loker loker jadi lokernya ada warna panda kayaknya ya panda yang panda joe berapa harga 130-130 sama aja cewek juga harga 130 teman kita ini yang sedang memantau dari burung kacer kayaknya pagi ya misalkan dari burung kacer banyak wajib kacer ori Kalimantan Timur kacer ori Kalimantan Timur atau putih kartanegara ya hehehe jadi kacer dari sana kacer juga dari sana gitu ya boleh kita lihatin wajib kacetnya silahkan boxing lah satu-satu lah nah di tangkapnya bisa ya lebih ya ekor panjang badan panjang ya semua baru panjang tebal tebal lah ya mata belok lo mata belok burung sehat ya temuk apa enggak temuk ini untuk kacer Kalimantan yang dewasa harga 280 280 untuk yang total 300 total jantan udah visual oke nanti kita lihat lagi ya penampakannya ya ini dari anu kiriman dari Surabaya kirimannya dari Surabaya ya ada berapa ada 200-an lihat dong kalau yang bonol kayak gini berapa Pak Cik sama berapa status status disamakan 280 yang yang paling penting jantan gitu jantan mah ya udah makan pur total yang jauh mendekat yang dekat meratat perketat barisan kita pantau-pantau kita pantau bersama ya terus dekatnya full sampai bagaimana saya ini mas bro udah datang Pak Cik datang kapan dia baru selasa selasa ini ngasih makan apa ngasih umpan Pak Cik ngasih umpan sama makan sama ya ini yang terotolan ini ini terotolan jantan itu terotolan jantan nah kori Kalimantan jantan harganya tadi berapa Rp 300.000 300.000 bulunya hitam ya bulunya 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 ini sepertinya banyaknya bul banyak tuh yang dewasa pun banyak sementara jantan dia harga nambah sup aja om satu-satu biar lama itu lebih menariknya mas bro ini sebenarnya sambil nangis sebenarnya ya udah lama hahaha Oh ini ada jelaksurennya jadi itu jelaksuren udah goyang-goyang kayak gitu berapa harga empat setengah empat setengah empat setengah empat setengah munyok warna tahu empat setengah ini 460 udah bisa dimainin ya udah tutup satu cuma agak minus om ini di bawahnya di bawahnya ini agak enggak enggak oh ada mandoy masuk angin masuk angin oke ini nanti temen-temen yang tahu obatnya pokoknya ya Nego Nego sekarang tinggal menipis tapi gimana nih Pak Haji nah kemarin udah ada burungan kemarin kan banyak banget tuh Pak Haji kita lihat udah ada semua ini sekarang tinggal menipis Alhamdulillah om yang PH apa gimana main? PH ya PH ini harganya berapa kemarin lupa? untuk harga eceran Rp27 Rp27 harga ecer terus? itu harga crosshair crosshair ya Nego-Nego nanti tapi tinggal PH apa gimana Pak Haji ini? PH om ini ya oh tinggal PH semua ya dari Kutai Kartanegara ya nah Kutai Kartanegara lah yang 5 cm itu kan banyak PH nya ya loh gak juga banyak kan iya kalau udah jadi ini ini di bagian depan banyak amat Pak Haji ini burung apaan? tucak hijau-hijau tucak hijau tucak hijau hijau-hijau yang dari tucak hijau yang dari kata negara bukan? iya betul ini topnya ya di bagian atas di bagian atas di bagian atas Kalimantan Timur lah ini PH apa? bagian atas lagi? tropis tropis oh tropisnya tropis berarti kalau udah tropis dia akan gitu lagi ya harganya berapa Pak Haji? untuk yang gondol kita kenakan 600 yang mulus 6,5 cm untuk yang tropis kan ya semua mau tropis mau ngopeng semua oh sama yang penting gondol sama mulus yang penting jantan kalau tropis kan udah pasti jantan tuh ya tropis ini yang ngopengnya harganya ada yang sama ini tetapnya ada banyak dosis tropis yang di sini ya tropis tembak 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 dari Kalimantan Timur atau Putih Kartanegara harga berapa ini? 38 harganya stopnya ada kuliah 10 harga berapa ini? kalau kacom nya sang sama aja kalau saya sudah dibedakan 50 kalau kacom itu dibedakan 50 kalau kacom sana ya sama turunya dia makan 2 yang ada banyak dari pil gamma Code dan kita lihat makanan lebih rata bisa merapat langsung gila kita hijaunya sepaknya apa kebagian dalam teman-teman jadi masih ada stok banyak pilihan banget dari dulu kita ini ini kuliah bagian dalam juga ada hendut yang nopeng tuh dikelilingin dari burung cica hijau ini gudang cica hijau teman-teman termasuknya ya itu banyak banget ya cica hijau nya dikelilingi nyata ke bagian depan tadi yang kita pantai yang terbentuk di depan belakang atas bawah full cica hijau ya Nah kita lihatin dengan dekat cica hijau nya seperti ini untuk contohnya teman-teman dari burung cica hijau ini masih bahan teman-teman ada yang mulut ada yang bondol yang tadi kita diterangin hasilnya ya tetap masih full masih ada puluhan ekor disini kalau ini contoh yang bondolnya jalan seperti ini tadi kan di atas ya jauh kita turun ini ada cica hijau nya yang bondol kayak gini malah rajin ya Oke harga berapa tadi yang berliat 600.000 600.000 tuh ini ada pandangin udah tanda nya tuh ya ini yang udah terpantau rajin Oke sekarang kirimin videonya ini aku baru bikin video sama deh kali pagi baru-baru pas mempanin ya dia bunyinya oke nah kalau ini cica biru dulu kayaknya pagi ya ini cica biru yang jantan nih jantan ada juga jantannya ada dua yang satu berasa yang satu masuknya lagi trotol kayak gitu ya harga berapa pagi untuk yang jantan ini kan mulut tersekatan ya nominus itu terangkat 300.000 cuma kalau dari ekor kayaknya dokter berapa bondol ini lagi ini kontrol-kontrol ya maka jantan sehat yang penting ya Nah kalau yang bagian ini ini betina katakan yang betina yang reject ini ya ini kalau semua teman-teman ada yang yang mau berapa harganya ini kemarin dan 80 sekarang 50.000 neko tuh 50.000 dan ini kecacah biru nah betina kalau dari burung sih ini reject ya reject maksudnya di bagian kaki kita kalau makan dia masih mau makan lahap lah oke masih lahap makanya dia burungnya masih sehat ya cuman bagian kaki enggak ada sehat ini sudah nampak dia 50.000 neko tuh 50.000 neko yang ingin pending muncak di mu cewek ini tersedia ya tersedia kecacah enggak masalah yang penting 50.000 neko oke kalau teman-teman sedang mencari burung cuca hijau ini nah ini cuca hijau ini juga tersedia teman-teman ya ini sih termasuk bodinya ini lumayan besar ya tapi namanya cuca hijau ini terus untuk ekor nih mulut masih muda baru kayak lepas terletal gitu ya ini harganya Rp170.000 teman-teman nih Rp170.000 persediaannya ini masih ada pilihan untuk yang mau dari burung jomin langsung merapat hati kiosnya anak laneng atau mas bro cinta ini ya atau haji ma'ruf nah ini untuk stok bagian atas pilihannya ini ada mulut ada bodol itu harga sama yang lebih biar jantan teman-teman katanya burungnya makannya ini buah nah kalau yang ini ada stok dari burung wambi teman-teman cuman ini terpantau hanya untuk stok dari burung wambi yang lama ini seperti ini ya terpantau nya sih katanya disini ini udah bunyi dan jaminan jantan harganya Rp2.300.000 kondisinya seperti ini teman-teman dari burung wambi stoknya ada juga ever nih burungnya pastinya udah makan furia ini burung lama ini seperti ini jadi cuca hijau PH ini udah terpantau berbunyi teman-teman nih jadi kalau teman-teman mantelnya ke gas langsung jadi bisa menyaksikan ya untuk bunyi-bunyi yang kayak gini nanti kalau cuma masak-sak bisa dibeli cuca hijau PH ini bukannya mas bro lagi bungkus nih itu coba tanya ya yang dekat yang dekat itu kayak tukang buang tapi ini tapi 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 masih ya oke ini untuk bagiannya nih kalau mau nanya nih omnya nih hahaha maksudnya padanya nih tadi dari mana nih mbak deh teman-teman ini wah lumayan jauh ya tapi jauh ya meskipun Jakarta pun sama iya jauh lumayan jauh aku pernah bingung karena sekolah di sini tuh SMA di sini hahaha oke terima kasih banyak nih pada ya ini makin jadi sesuatu dan emang makin banyak kelasnya oke menjadi langganan gitu hahaha oke apa yang bisa disimaknya dari kelasnya anak lanung yang barunya ini enak dari owner ini masyarakat ini merupi itu kayak anehnya Pajimaru dan emang ganti nama anak lana anak lana tuh karena memang putra-putra nya Pajimaru tuh laki semua jadi jadi seperti itu tiga tiga tiga-tiganya nih laki semua makanya nih namanya kiosnya anak lana nih makanya dijawab makanya anak lanung guys gitu ya mudah-mudahan untuk jas anak lanung kedepannya makin laris mas bro amin mungkin memang dengan perubahan nama ini semoga makin lancar makin berkah pengen emangnya oh makin banyak biminatilah kiosnya anak lanung lah ya pastinya ya Om ya yang lebih terjang keluarganya yuk kalau emang akhirnya mak okelah bisa bersaing pastinya guys oke 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 mantap oke mas Ruh terima kasih banyak ya oke oke itu dulu sahabatku ya silahkan aku lagi ngumpangin dari kiosnya mas bro cinta atau sekarang anak lana dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh